Permen jeli, brokoli, aaaah, gak ada orang nih. Ayolah, harus pelan-pelan mama lagi tidur. Ehh, halo, apaan nih? Hmm, lollipop, eh apa ini jebakan? Jangan coba-coba ya, tangkap aku dulu. Tidak! Oh, wow! Ini yang aku impiin selama ini. Musik di pesta ini keren. Tunggu, dilarang bawa makanan atau minuman. Apa? Tapi kue ini enak. Ah, oke, aku pergi aja. Ini konyol banget. Mendingan aku makan aja. Tunggu dulu, aku punya ide yang lebih bagus. Ayo, Mrs. Hujani aku dengan pesonamu. Hasilnya pasti keren. Oke, bangun dulu, ah. Itu seharusnya cukup. Ini dia, Mrs. buat make-up. Waktunya kembali ke pesta tadi. Oke, aku siap sekarang. Oh, wow! Kamu keren banget. Masuklah. Musiknya enak. Apa ada yang lihat sekarang? Waktunya ngemil. Enak banget. Dan gak ada yang tahu. Aduh, jempolku. Iya, iya. Aku tahu itu sakit. Nih, makan permen biar kamu gembira. Apa itu? Coklat. Itu dilarang di rumah sakit. Ayo, kita periksa ibu jarimu. Kok kursinya gak mau bergerak? Kenanglah aku setelah kepergianku. Coba aja dia boleh makan permen. Gimana ya cara bawa ini ke dalam? Missy, mau ngepel dulu. Hei! Ada apa itu di ember? Singkirin sekarang juga. Nah, itu gak mungkin berhasil. Mungkin aku bisa. Wah, gerakan keren. Eh, berhenti. Dilarang bawa permen. Kayaknya itu juga gak mungkin. Tunggu, aku punya ide. Uangku ada berapa ya? Hei, boleh aku bawa ini masuk? Wah, banyak banget. Hei, siapa bilang kamu boleh masuk? Enggak ah, bisa-bisa aku bangkrut. Aku kehabisan akal. Iya, apa? Aku kesana. Astaga, dia ngasih aku solusi. Hei, ini dibolehin di rumah sakit. Dari baunya sih, bener. Cepet, bawa masuk. Eh, baunya. Eh, ngeliatin apa kamu? Hei, lihat apa yang kubawa. Apa? Baunya gak enak. Emang, ini cuma buat ngelabuin aja. Nih, pake sendok. Percayalah. Hei, apa ini? Akhirnya kamu bawain aku coklat. Gawat, gawat, sembunyiin. Gimana kondisimu? Udah doyan makan? Astaga, menjijikan. Uh, ya memang gak enak. Aku, eh, harus periksa pasien lain. Gimana cara ngambilnya? Aku bisa loncat. Cukup, itu yang bikin jempolmu cederah. Tunggu di sini. Aku punya solusi. Pasti bisa kalau pake sapu. Agak kiri lagi. Bukan, kirimu. Gak berhasil nih. Saatnya jurus pamungkas. Aw, jempolku. Uh, guruan. Uh, kalian lagi apa? Aku cuma, eh, lagi peregangan. Menjaga kebugaran bikin kamu sehat. Apa-apaan. Ini pasti ulahmu? Ini pasti ulahmu, kan? Halo, Muffin. Halo, Muffin. Oke, cepet. Oke, cepet. Skuat yang banyak biar dia gak ngamuk. Ada apaan sih? Astaga. Oh, mama, tolong. Ah, oke. Nih, mama bawain makanan. Sosis ini bakal ngasih kamu protein dan tambahan energi. Aduh, gak boleh bawa makan. Gini aja. Aku perlu ngide dulu. Solusinya pake tali ini. Pasang gagangnya di sini bareng sosis. Saatnya lompat tali pake bantuan sosis. Beres. Gagangnya udah berubah jadi sosis. Taruh sini deh biar gampang ketemu. Mantap. Squatnya susah banget. Aku capek. Oke, squat kali ini udah cukup. Lanjut ke lompat tali ini. Nih, ambil talimu buat latihan. Lompat. Asik, mama ngasih aku snack ini. Eh, minta satu dong. Kayaknya enak tuh. Gimana ya? Aku gak pengen nonton filmnya. Bentar deh. Hei, jangan males-males. Lompatan kalian harus bagus. Asik, dia gak ngel lagi. Abisin sosisnya. Saatnya ke sekolah. Jangan lupa bukunya. Dan juga permenku. Ini yang terpenting. Terakhir nih. Oke, aku berangkat. Hari yang menenangkan nih. Hehehe. Apa itu? Perasaan dengar sesuatu? Dari mana semua permen ini? Leo, harusnya aku tahu. La la la, aku ke sekolah. Hari yang sangat indah. Jejak permennya kesini. Dia pasti di dekat sini. Awas aja sampe ketangkep. Hei. Uh, heh. Udah pengen makan permen nih. Eh, apa tuh? Leo, itu mamamu. Apa? Mustahil. Harus diteropong nih. Mama, aku ketahuan. Kok bisa? Itu berarti? Aduh, permenku. Boleh pindah meja gak sih? Udah lude semua. Permen simpenanku. Yuh, masih ada. Umpetin sebelum mama sampe sini. Aku tahu caranya. Potong bagian atas stabilo dengan pisau. Kayak gini. Olesin lem di ujungnya. Lalu tempel ke bungkus permen karet. Tekan biar kuat. Lalu tutup bungkusnya dengan kertas. Dan pasang tutupnya. Bagus. Wah, itu mama. Kamu gak bisa lari, Leo. Kamu dalam masalah kalau bawa permen. Hmm, mana permennya? Aku gak punya permen. Wah, aku jadi malu. Aha, kamu kira bisa nipu mama? Akan ku cari di sini. Ballpoint. Cuma itu. Kan udah ku bilang. Mama terkejut tapi terkesan anak pintar. Yuh, nyaris banget. Aku layak dapet hadiah. Lihat nih. Lepasin kertasnya. Ini buat kamu? Oh, makasih. Untung gak ketahuan mama. Hmm, enak kan? Halo, aku mau ngerayain ulang tahun temanku di sini. Boleh, tapi jangan bawa kue ya. Dilarang bawa makanan ke dalam. Udah sini, harus aku sita. Tapi itu buat temanku. Haduh, balonku. Uh, rumah sakit ini jahat banget. Selamat ulang tahun. Wow, makasih banyak. Aku bawain kamu kado. Oh, dan aku juga bawa sesuatu khusus untukmu. Menarik kan? Lihat, ada permen di gelangku. Aku bawain satu untukmu soalnya kueku disita. Wow, kamu pintar banget. Aku udah lama ngidam permen. Iyalah, soalnya makanan rumah sakit gak sebanding. Hei, aku punya ide. Aku bakal jadi orang pertama yang nulis di gipsmu. Sekarang gipsmu bakalan imut dan seleru. Hore, aku suka. Oke, teh ini pasti bakalan sedap. Oh, sambil nungguin teh. Hei, Kak David. Apa? Aku juga mau minum. Boleh? Oh, boleh dong. Wah, ada coklat panas di sini. Yang permen yang paling oke. Iya, biar aku ambil dulu. Hei, apa-apaan? Kamu ngabisin permennya. Bo, sini sekarang juga. Aku serius. Kembaliin detik ini juga. Aku gak bercanda. Uh, aku marah banget nih. Tapi permen. Oh, oke lah. Ambil aja kalau kamu emang pengen banget. Yeay, maaf, David. Aduh, aku gak bisa makan permen lagi. Oke, dia gak ada kan? Aku bisa nyelinap masuk. Tinggal ambil jeli cacing yang kusimpen di sini. Yes, aku suka banget permen jeli. Favoritku. Hei, David. Bagi dong jeli cacingnya. Yah. Uh, ambil semua aja, Gi. Dia ngambil. Tapi itu bagian dari rencanaku. Soalnya pas dia makan itu, aku mau bikin persembunyian yang lebih rahasia. Ambil satu pasta gigi dan keluarin semua isinya. Oh, lihat jel itu. Kemasannya udah kosong, zingkirin aja isinya. Terus ambil lagi cacing jeliku. Masukin aja ke dalam kemasan. Pas banget. Lalu pasang lagi tutupnya buat nyelesain samaran. Dan kalau mau makan jeli cacing, selalu ada yang siap santap. Udah gak sabar pengen makan jeli lejat ini. Hmm, lezatnya. Oh, kalian cemilan terbaik. Kawat, bu guru razia camilan. Bu guru kayak punya tongkat ajaib yang bisa nemuin makanan. Jangan dong, jangan coklat aku. Gimana ini? Aku gak bisa kehilangan cemilanku. Aku harus sembunyiin di tempat yang gak bisa ditemuin. Mungkin ini bakal muat di sepatuku. Oke, masukin semuanya ke bawah bajuku. Ah, rencanaku gagal total semuanya. Oh, buku-buku ini berat banget. Tidak, itu globeku. Yah, rusak. Aku harus gimana? Oke, diam di sana globe. Aku bakal balik lagi. Hei, globe itu bener-bener jadi solusinya. Oke, globe. Kamu ikut sama aku. Halo, bu. Aku siap masuk kelas. Ibu perlu meriksa apa kamu bawa makanan. Oh, semoga rencanaku berhasil. Hmm, kayaknya kamu gak bawa makanan. Oke, masuk. Bawa globe juga ide bagus. Kita lihat. Apa bu guru balik lagi? Waktunya buka globe ini dan ngemil. Terus, aku tinggal tutup lagi aja. Yes, coklat ini emang gak ada duanya. Hai, aku boleh masuk? Enak aja. Lihat tandanya kan? Dilarang bawa makanan. Yang bener aja. Aku kan beda kasus. Ah, tunggu bentar. Badannya kelihatan keren dan fit banget. Dia pasti bakal menang. Jadi pengen kayak dia. Tolong kasih aku jalan dong. Oke, silahkan. Oh, aku tahu. Kesana dulu ah. Oke, aku punya sarung tinju. Pasti bakal mantul. Lanjut pasang marshmellownya. Sampai nempel penuh di sarung tangan. Sip, keren banget. Marshmellownya melimpah ruah. Hei, aku mau bertanding. Buka dong. Hmm, dimana petinjuku? Oh, itu dia. Kamu ngapain sih? Lihat jamnya. Cepat biarin dia masuk. Jangan diperlambat. Oke, kalian udah siap? Saling mendekat? Siap bertanding kan? Oke, kita mulai. Eh, bentar dong. Jangan salah paham dulu. Nih, makan tinjuku. Wow. Enak banget. Beneran. Nih, tambah lagi. Kalian ngapain? Stop. Itu bukan makanan. Kau kelas ini butuh apa? Camilan. Bu Guru gak lihat aku. Jadi sekarang waktunya. Suara berisik apa itu? Gawat, gawat, gawat. Iya, aku bawa coklat. Apa? Kamu melanggar aturan? Ibu gak percaya kamu ngelakuin hal kayak gitu. Serahkan sama ibu. Waktunya ambil kapur. Dia cuma benci coklat kayaknya. Tunggu, kamu lagi ngapain? Apa dia makan kapur? Oh, kamu kaget. Sini aku tunjukin rahasianya. Aku ambil stik biskuit. Terus aku tusukin marshmallow. Stiknya bisa buat lebih dari satu. Selesai. Empat marshmallow. Masukin ke kotak deh. Ini bener-bener gak kelihatan bedanya. Nih, kamu mau? Wow, makasih banyak. Ini pinter banget. Astaga, ibu kehabisan kapur nih. Ya ampun, aku butuh kapur baru sekarang. Astaga, itu kapur terakhir. Gimana nih? Oh, apa itu? Kamu punya kapur? Pas banget. Apa? Oh, enggak. Ini kapurku. Cepetan, aku harus makan semuanya. Astaga, dia pasti kelaperan. Aku harus selamatin dia. Ini, ambil lagi coklatmu. Apa mama di sini? Membaca buku memang menyenangkan. Harus ada cara kabur dari mama. Eh, selamat sore, ma. Gak ada apa-apa kok. Kok dia aneh? Percobaan bagus. Makan brokolinya. Gak, itu mustahil. Coba pikir. Aku tahu. Oke, bebek. Ayo beraksi. Kwek. Hah? Itu bebek ya? Siap rolling. Parkur. Tanpa rasa takut dan tanpa ampun. Berhasil. Hah, waktunya nonton TV. Kamu manis banget. Waduh. Kamu gak akan lolos dari brokoli. Parkur darurat. Andai aku bisa parkur, tapi itu ide buruk. Aha, aku tahu. Hai, ma. Mau ngelihat trik sulatku? Dan aku lenyap. Wah, keren juga. Hmm, nyaman. Itu aja. Aku emang jenius. Oke, tempelin permen ini dulu. Jangan sampai hilang. Aku siap. Kurasa udah semua. Ini dia. Hmm, menarik. Ini pasti berhasil. Leo yang luar biasa akan menghilang. Eh, kok gelap. Takut. Tolong. Eh, kamu gak apa-apa. Wow. Kamu ngapain? Bisa ku jelasin. Itu permen. Janji gak akan kuulangin lagi. Mama, pilih senjatamu. Kamu pikir bakal berhasil. Eh, ya gitu. Bicep ku udah mulai ngebentuk. Burger ini bukan mood booster ku. Gak bikin sehat juga. Hei. Apa? Kenapa sih aku lagi olahraga? Tolongin dong. Aku pengen kayak gini. Aku pengen punya otot kekar. Biar kelihatan kuat. Hmm, gimana ya? Oke, kayaknya aku bisa bantu. Coba aku lihat dulu. Kamu siap? Gini aja. Pengen burger gak? Sit up dulu kalau kamu mau. Lanjut ke pizza. Ayo, kamu harus berusaha. Ambil dong. Hiuh, capek banget. Kehabisan energi. Ada dia gak sih? Enggak kan? Aku pengen makan permen. Pasti enak. Bentar deh. Kayaknya bisa dibikin lebih mantul. Dengan pita penahan keringat dan permen ini, aku bisa nyusun berjana. Yes. Pasang di sini. Sama di tangan pastinya. Permen pita. Cerdas. Tapi masih ada lagi permen tali sepatu. Yes. Cakep banget. Aku siap berolahraga lagi. Di latihan berikutnya, kita pakai ini aja. Enggak. Aku gak butuh kayak gitu. Beneran? Wow, keren banget. Aku gak bohong. Dia udah pergi dan aku bisa ngemil. Jangan bilang siapa-siapa. Tiba-tiba aku jadi lapar. Oh iya, pensilku. Gimana kalau ini permen? Yes. Akanku makan habis permen ini. Hah? David ngapain sih? David, stop. Hah? Apa? Mau? Yang bener aja. Masa pensil? Pensil? Eh, bener juga. Aku tadi ngayal ini pakanan. Eh, David. Nih, lihat pensilku dong. Beda. Mulai dengan coklat tentunya. Lalu taruh di sendok dan ambil hair dryer. Saatnya ngelelehin coklat. Lalu aku butuh pensilku. Penghapusnya mudah dilepas. Pasang tabung kecil di ujung pensil biar bisa kutuang coklat ke dalamnya. Wah, lihat tuh. Kayaknya enak. Tapi tunggu dulu sampai keras ya. Taraaa. Penghapus coklat di pensilku. Apa kamu ngikutin semuanya? Semoga ya. Nih, ambil. Wah, makasih Madison. Kamu luar biasa. Bezatnya. Pas banget lagi. Aku lagi lapar. David, jangan. Stop. Sisanya cuma pensil biasa. Oh, oke. Lupa lagi. Sorry. Tunggu. Kamu nyembunyiin makanan di badanmu. Wah, kenapa dia telat banget? Di mana sih dia? Kejutan. Aku di sini. Selamat ulang tahun ya. Hore. Ayo masuk. Serius. Kalian lihat pelangnya dong. Kamu nggak boleh bawa kue itu ke dalam. Apa? Itu nggak adil. Tunggu. Ikut aku. Lihat. Kuenya aku jadiin topi. Wah, keren banget sih. Ini bakal berhasil. Yuk masuk. Kalian lagi? Masih mau bawa makanan ke dalam? Coba aku periksa dulu. Oh, aku suka topimu. Lucu banget. Oke, kamu boleh masuk. Yes, berhasil. Ayo seneng-seneng. Wuh, ulang tahunku pasti seru. Oke, yuk makan kuenya. Nyam. Kuenya enak banget. Cobain deh. Oke, aku cobain ya. Hmm, kuenya enak banget. Ini jadi ulang tahun paling seru. Video ini lucu banget. Hai, apa kabar? Ups, astaga. Kopiku tumpah. Permisi. Bisa tolong aku? Maaf, tolong bersihin ini dulu ya. Terima kasih. Bersihin? Aku. Oke, boleh. Aku seka pake sepatu aja ya. Seharusnya sih bisa. Selesai. Aku tahu jaraku ampuh. Eh, yang bener aja. Kayaknya ada yang dateng. Temanku. Yap, bener. Dan lihat apa yang aku bawa. Hei, jauhin pelnya dari wajahku dong. Ya ampun. Mana mungkin aku bawa impel. Lihat, ini permen. Wow, keren. Kamu pinter banget. Hmm, enak parah. Uang sakuku harus kutabung nih. Uangku harus aman. Tapi, bisa buat beli permen. Hmm, aku mau uang itu. Aku mau beli banyak permen. Cuma segini, harusnya ada lagi. Yah, kecewa. Toh, aku bisa tetap beli permen. Hmm, enaknya beli apa ya? Wah, apa ini? Enggak ah, uangku gak cukup. Pasti ada sesuatu. Hmm, Skittles. Mahal banget. Ayolah. Wah, permen tali. Seriusan. Ih, mahal-mahal semua. Permen jeli. Wah, lagi diskon. Ini baru yang kumau. Wah, rasanya enak. Pengen buru-buru makan permen jeli. Harus lebih sering makan permen nih. Akhirnya sampai rumah. Kalau mama ngeliat ini, pasti marah. Apa mama ada di dalam? Hmm, lezat. Wah, ini harusku bawa diam-diam. Gimana caranya ya? Aku tahu. Ambil kalung polos. Terus pasang permen jelinya. Wah, keren banget. Aku masuk aja. Aduh, Leo pulang. Harus diumpet ini. Mah. Ya, sayang. Apa kabar? Baik kayak biasanya. Itu kalung baru. Benda lama ini? Eh, enggak. Hmm. Aku, eh, ini hadiah multah. Mama suka. Cocok dipakai kamu. Kirain mama curiga. Hmm. Lezat. Hai, aku udah beli tiket ya. Oke, kak. Silahkan masuk. Selamat nonton. Hei, aku mau nonton. Ini tiketku. Tapi aku harus ngecek isi tasmu dulu. Hah? Serius? Oke. Nih, kutuang aja semua. Udah, cuma itu yang kupunya. Apa? Kakak bawa banyak permen. Jelas harus kusita. Telit. Oh, aku coba bertugas. Astaga. Satpam itu serius ngegelidah makanan. Tapi mungkin ada jalan keluarnya. Yes, bener. Aku bisa pakai make up. Itu solusinya. Oke. Pertama, make up aslinya harus benar-benar ku bersihin. Dan ini sekotak jus. Aku pasti akan butuh ini. Jadi akan ku sedot pakai suntikan. Oke, kayaknya cukup. Tinggal masukin ke wadah lip gloss. Isi aja sampe penuh. Nah, terus tinggal ditutup deh. Harus ditutup rapat-rapat biar gak tumpah. Oke, dia gak akan tahu kalau ini bukan make up. Lihat, bisa ku pakai di bibir dan rasanya enak. Oke, saatnya masuk. Eh, tunggu bentar. Aku tahu kamu mau ngecek tasku. Tenang, semua akan ku keluarin biar kamu bisa lihat. Iya, aku punya banyak snack. Ambil aja semua. Masuk ke tempat sampah. Dadah. Tapi ini make up aku. Boleh kubawa, kan? Aku cuma gak mau bibirku kering. Aku gak peduli dengan make upmu. Masuk. Bagus. Makasih. Selamat malam. Ah, dia aneh juga. Yes, aku berhasil bawa jusku. Ngomong-ngomong, aku butuh icip dikit nih. Lihat tanda ini. Dilarang bawa makanan sama minuman. Gawat, suster itu nyita semua camilan dia. Lihat, galak banget. Semua makanan enak punya dia diambil. Tunggu bentar, aku jadi dapat ide bagus. Oke, Twix. Waktunya nyelundupin kamu ke rumah sakit. Sembunyiin semuanya di penopang leher ini. Aku yakin bisa muat banyak. Hop, oke. Kayaknya udah gak muat lagi. Tapi aku harus pura-pura terluka dan kesakitan. Hmm, kamu bawa makanan atau minuman di kantong? Enggak kok. Tenang aja. Kalau boleh, aku mau langsung ke ruanganku ya. Hah, ternyata berhasil. Aku emang pinter. Waktunya makan M&M's. Enak banget. Aku bawain kamu bunga. Ah, terserah. Makasih. Lagi ngeliat apa? Aku pengen banget permen. Bawain dong. Hei, ku dengar kamu punya banyak permen. Ada banyak pilihan. Mau yang mana? Akanku beli semua. Ini cukup. Hari ini ngebosenin banget. Oh hai, kamu bawa apa tuh? Gak ada. Cuma HP kok. Sini coba aku lihat. Panas gini kok pake jaket. Ah, segala macem permen kamu bawa. Mungkin aku bisa mengendap-endap. Kamu pikir aku gak ngeliat? Yang bener aja. Aku lari cepet aja biar gak keliatan. Wah, dia lari cepat. Garah pintu. Tapi masih kurang cepat. Berhasil. Itu pintunya. Gak bisa, Flash. Kamu pikir itu bakal berhasil. Permisi. Aku mau nengok temen. Hmm, gitu. Wih, meluncur ke pintu. Astaga, maaf banget. Permen buat kamu. Dan buat kamu. Astaga, kesukaanku. Kamu juga pastinya. Yes, aku lagi pengen nollipop. Awas. Aw, pasti sakit tuh. Hmm, halo. Aku mau ngejenguk pasien. Oh, wow. Kayaknya kamu perlu dirawat juga. Aku turut prihatin kamu harus menjalani masa sulit ini. Makasih. Semuanya emang sulit. Aku bahkan gak tahu kompornya nyala. Sekarang, aku harus pakai perban ini sampai sembuh. Dipegang aja, perih banget. Oke, silahkan jenguk temenmu. Hai, aku datang biar kamu terhibur. Oh, kamu kenapa? Lucu kan? Gimana kalau aku joget gini? Aku... Udah deh, stop. Hahaha, tenang aja. Lihat gunting ini mau aku pakai buat apa. Gunting sedikit di sini. Tara! Aku bawain dua mangkok permen. Kamu keren. Ya iyalah. Aku tahu kamu pasti kangen cemilan manis. Silahkan makan. Makasih banyak. Kamu keren banget sih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.